Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dari lantai dasar Central Business Jakarta Islamic Center Radio Jaisi, Suara Peradaban Islam Jakarta Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puji hanya bagi Allah Rapsumestalam Yang telah melimpahkan Riski dan nikmatnya Kepada kita sekalian Alhamdulillah pada hari ini Edisi 18 September 2020 Tepatnya pada hari Jumat Mubarak Tentunya kita hadir dalam program Dincang Seat Ini merupakan program kerjasama Antara Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Dengan Radio Jaisi Dan tentunya kerjasama ini juga sudah cukup lama Memberikan edukasi untuk masyarakat Agar paham betul bagaimana Untuk bisa menjaga kesehatan Dan tentunya Mitra Jaisi Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Sudah hadir walaupun hanya lewat Zoom Tapi tidak menjadi putus Putus lah terakhir kita Karena Alhamdulillah pada hari ini Kita dapat mengudara di Radio Jaisi Dan tentunya acara ini juga kita akan upload Di Jaisi TV dan Facebook Radio Jaisi Baik, kalau kita hari ini akan membahas Mengenai stres di masa pandemi COVID-19 bersama dokter catur Spesialis kedokteran jiwa Yang tentunya sudah ada di hadapan Mitra Jaisi Nanti kita bisa tanya jawab ya Baik melalui SMS Ataupun melalui kolom komentar di Facebook Ataupun di Youtube Jaisi TV Ada pun jawabannya insya Allah kita akan jawab di kemudian harinya Nah Mitra Jaisi Kalau kita ingin tentang COVID-19 Ini adalah penyakit virus Corona Yang tentunya sudah luar biasa menyebar di dunia Bukan hanya di Indonesia Dan tidak banyak orang Yang Atau tidak sedikit orang Akhirnya mengalami stres Dalam hal ini Entah itu dalam kehidupan sehari-hari Dan sekali lagi Stres ini bukan hanya dikategorikan ODGC Atau orang dalam gangguan jiwa Tapi stres ini Karena kita juga stres Dalam menghadapi persoalan Demi persoalan yang ada Terutama di masa pandemi Nah kita hari ini akan membahas Kupasuntas insya Allah Kurang lebih 45 menit ke depan Bersama dokter catur Spesialis kedokteran jiwa Langsung saja Kita akan menyapa dokter catur Langsung dari rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Iya Baik Terima kasih dokter Atas kesempatannya untuk bisa Mengisi di Radio Jaisi Di Facebook Radio Jaisi Mungkin suaranya Agak kurang besar dokter Nanti boleh di Volumenya agak dibesarkan Dokter gimana kabarnya sehat Alhamdulillah Sehat pak Alhamdulillah Alhamdulillah Ya betul banget Ini kali pertamanya Bang Bipo Usman ya Bisa berjumpa Bertatap wajah bersama Dokter catur Yang memang dokter catur juga Di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura juga Tahun berapa dok masuk dok Kalau boleh tahu Bolehnya Baru Baru banget ya Iya Iya Baik Alhamdulillah Ini menambah Menambah spesialis ke dokteran jiwa Di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Yang sebelumnya memang kita kenal Ada dokter Nizami Dan sekarang juga ada Dokter Catur Baik Hari ini Kita akan membahas Mengenai Stress Di masa pandemi Covid-19 Nah sebelum kita masuk ke tema kita hari ini Dokter Boleh untuk menyapa dulu nih Trajaisi Dan memberikan Opening dulu nih Kenapa dokter mengambil tema ini Ada apa dengan Stress di masa pandemi Nah Silahkan dokter Untuk lebih lengkapnya Dokter bisa menyapa terlebih dahulu Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenapa saya mengangkat Tema stress Masa pandemi ini Karena ini sudah Kita alami Sejak beberapa Bulan yang lalu ya Iya Pada 5 bulan lebih Kita mengalami seperti ini Akan tetapi Pering orang mengabaikan Kenapa Saya sangat Ingin Mengangkat topik tersebut Karena pertama Covid ini kan tidak hanya Berdampak pada Finansial ya Betul Juga banyak berdampak pada Masa depan dari Yang kecil ke kecil Seperti anak Masalah sekolahnya Nah itu tidak Diungkapkan Serta Mungkin Hubungan rumah tangga Nah itu Disitu kenapa tidak ada Pengulasan yang sangat Badan itu Mendasar sekali ya Di kehidupan rumah tangga itu Menyebabkan stress Stress Teruntuk Baik Ke anak Ke suami Bekerja Ibunya yang mengelola Rumah tangga di rumah Dan itu tidak Banyak Diangkat Sedangkan Itu sangat krusial Pada kita di Warga Timur ya Khususnya orang Yang berbeda Sama orang-orang Di Negara Negara Barat Kalau kita kan Istri itu Rata-rata di rumah Menanggung beban Beban mental Sedangkan Suami itu harus di luar Untuk mencari Nafkah Iya kan Tapi kemudian Tidak itu Diulas Nah Sedangkan Itu Berdampak Sangat besar Di Hidupan kita Begitu Pak Baik Ya artinya Persoalan ini Sering Diabaikan oleh Masyarakat ya Ternyata Ini bukan hanya Berdampak Kepada Ekonomi Bukan hanya Berdampak Kepada Masalah-masalah Yang ada Tapi ini juga Berkaitan dengan Mental Dan ini Harus betul-betul Kita Rawat betul ya Kesehatan Mental kita Agar Yang pasti kita Tidak masuk Kategori dalam Stress Nah Dokter Kita kan bicara Mengenai stress Ini dong Iya Kadang orang tuh Apa ya Lebih Malu gitu Wah ini stress nih Gitu Atau Mengalami stress Ya dalam Nah Ini sebenarnya Makna ataupun arti stress Sendiri dalam Ilmu Kedokteran jiwa itu Seperti apa sih dok Kalau boleh tahu Dari Definisi mungkin Pada Mengerti ya Stress itu Menyebabkan kecemasan Nah Stress Stress sendiri itu Harus ada Stressor-stressor Atau Apa ya Namanya ya Tekanan-tekanan Ya Tekanan Kue Sosial Ketomi Maupun yang lainnya Termasuk Bully Nah Penggulian Itu termasuk Stressor Jadi apa Tidak harmonisan Di dalam Rasa Nyaman Ya Akubatkan dari luar Itu biasanya Kita sebut stress Gitu Pak Oke Baik Jadi Jadi jangan Memaknai Atau Menyempitkan Dari arti stress itu Jadi Tingkah laku Seperti Pembulian Itu bisa dikatakan Stress ya dok ya Sosial Enggak soal Enggak stress Iya Baik Dok Ini kalau bicara Mengenai Covid-19 Tentunya ini kan Sudah Sudah lama sekali Dok Kita rasakan Dari bulan Maret Sampai Bulan Ini gitu Bahkan sekarang Masuk ke Tahap SBB Nah Dokter Sebenarnya Kalau kita Pengen tahu nih Tanda-tanda orang-orang Yang mengalami Stress gitu ya Di Covid-19 Di masa pandemi Saat ini Ini Tanda-tandanya Apa sih dok Kalau boleh tahu Mitra Jesse Juga pada Penasaran nih Dengan Apa Ciri-ciri nih Orang stress Di Pandemi Kami persilahkan Dok Mungkin ada beberapa gejala Kita sebut gejala Dengan mengarah Sudah berubah moodnya Kadang marah Kadang sedih Tidak bisa Apa ya Menenangkan pikiran Adanya rendah diri Bingung Biasanya bingung Mereka Sedangkan gejala Pihak itu Mungkin kadang Ada gangguan Pencernaan Bawa ke Belakang ya Kadang ada Migren Pusing Ketegangan Ketegangan Di otot-otot Teruntuk Kalau Tognitif Mungkin Tidak fokus ya Iya Perhatian Muda pesimis Memiliki pandangan Masa depan suram Kalau gejala Perilaku Itu biasanya Ada peningkatan Atau penurunan Pola makan Oke Sedangkan Kadang menghindari Tanggung jawab Oke Menunjukkan Sikat gugup Atau Jalan bolak-balik Mondar-mandir Gak jelas gitu ya Mungkus Sekarang mungkin Satu slope Dan Yang gak mengonsumsi Alkohol Mungkin Sekarang banyak yang mengonsumsi Alkohol Biasanya begitu Pak Oke Oke Jadi tanda-tandanya Cukup banyak ya dok ya Kalau Orang itu Akhirnya stres Jadi ya Kalau bisa Hindari Hal-hal yang Dapat membuat Stres tersebut Tapi bener gak sih dok Setiap manusia itu Memiliki Stres gitu Memiliki Stres ini Dikatakan Penyakit atau sifat dok Ada yang mengatakan Bahwa setiap manusia itu Punya Jiwa stres Nah Apabila memang betul-betul Kita diasah gitu Stres tersebut Kalau kita misalnya Melakukan hal yang tidak Baik gitu ya Itu Stres itu akan muncul Nah Ini seperti apa sih dok Konsep manusia tersebut Dalam Stres itu sendiri Stres itu Bisa digolongkan Kita butuhkan Bisa juga Dikendulang Nah Kapan kita butuhkan Stres itu Ya mungkin Untuk pelajar ya Mau maju nih Presentasi Mereka stres Kalau tidak bisa Dikendulang Kalau tidak bisa Dilakukan Penanganan Dapat menyebabkan Gangguan Masuk berhati Sehingga Pekerjaan Yang selesai Minggu Gitu Pertama begitu Biasanya Ada Alarm-alarm Maksudnya itu Kan Pemotorik Apa ya Eh Jantung Berdetak Lebih kencang Karena ada rasa Khawatiran kan Di stress Nah Kalau kita misalnya Bisa beradaptasi Rasa kecemasan itu Bisa kita Salurkan Untuk Menyelesaikan tugas Ya Tapi kalau misalnya Tidak kita bisa Atasi Atau Beradaptasi Dengan Kecemasan tersebut Dengan stress Tersebut Menjadi gangguan Jadi malah Tidak bisa berpikir Kayak tadi Kognitifnya Malah menjadi orang Pulpa Pesimis Tidak bisa Tidak bisa nih Ngejar waktu Nah Itu yang jadi masalah Begitu Pak Iya ya Artinya Stress itu Ada tingkatannya Dok ya Oh banyak Ada tingkatannya Oh gitu Nah itu Kira-kira tingkatannya Ada nama-namanya Nggak dok Misalnya Kalau Misalnya Kita tahu Ada penyakit yang lain Seperti diabetes Kan ini Tipe A Tipe B Atau apa Gitu ya Nah kalau dari Stress itu sendiri Ada ini Nggak dok ya Misalnya Stress tingkat rendah Tingkat tinggi Atau yang middle Gitu Yang tengah Gitu dok Stress ini Hanya bahasa Bukan bahasa kami ya Ini hanya bahasa Umum Iya Masalah ini kan Bentur-bentur stress Kita kategorikan Bisa jadi Di dalam Diagnos Itu kecemasan Itu ada stress Depresi Ada stress Obsesi kompulsif Pun ada stress Oke Hal ini Ada stress Termasuk Orang-orang Mau maaf ya Dengan gangguan Jiwa yang berat Seperti yang Gila lah Atau orang Zaman sekarang Bilang Itu juga Dimulai oleh Stress Badi giji Badi giji Iya Stress itu Bahasa Awam Sebenarnya Iya Diakibatkan oleh Adanya stressor Stressor Nah stressor Bisa dari luar Ataupun dalam Bisa juga dari Biologis Oke Yang menyebabkan mereka Kita diagnosa Atau kita Misalnya kita diagnosa Kecemasan ya Anxiety Di dalamnya ada stress Nah stress tersebut Bentuknya seperti apa Ada yang Mengambang Atau Ada yang fokus Cuma satu tempat Stressnya Karena Korakobia Cuma satu Jadi kita Tidak bisa Ngekategorikan Stress ini Adalah Menengah Banyak Berat Sudah Iya Jadi Kita harus Bisa mengenali Stressortal Terlebih dahulu Apabila cepat Ditangani Kita akan Cepat Diobati Dok Ini menarik ya Kalau kita bicara tentang Stress di masa pandemi Dalam kondisi pandemi Saat ini di Covid-19 Ya kurang lebih 7 bulan ini Gitu ya Banyak sekali Orang-orang ini Mengalami Semacam Susah tidur Gelisah Sakit kepala Mual Nggak selera makan Atau tidak ingin Melakukan aktivitas Bahkan mengalami Mimpi buruk Nih dok Dikarenakan Memang Ya dia Nggak tahu Bagaimana hasilnya Ketika dia Hasil rapid Atau sweat Dan lain-lain Nah Sebenarnya Ini Dok Stres ini Mempengaruhi Imunitas tubuh Nggak sih dok Kalau boleh tahu dok Sangat Penelitian Sebut Dapat Mempengaruhi Interleukin Atau Inflamasi Oke Dan itu Memperberat Dari Biasanya Inflamasi Dapat Ditangani Oleh Antibodi Interleukin Terangnya Menyebabkan Dia Kurang bisa Di atas Bodinya Iya Jadi Memperparah Harapkan untuk Orang-orang Yang Sakit Untuk lebih happy Begitu Oke Nah ini yang Ini yang dialami Sekarang dok ya Ada yang mengatakan Bahwa Kayak Covid-19 Ini Orang-orang Berjaraknya itu Ketakutannya Melebihi Semacam kayak HIV-AIDS Artinya Betul-betul Ini Yang ditakutkan Mungkin bukan Masalah Covid-nya dok Banyak yang Ditakuti oleh Cibiran masyarakat Gitu ya Akhirnya Banyak yang Takut masyarakat Nah Sebenarnya Ini Berpengaruh Nanti akan Maksudnya Di kastres Yang Sokakinnya Parah gitu Iya Itu tadi Sudah Ulas Di awal kan Ada Stres itu Adalah bentuk Gejala di dalam Kecemasan Iya Bentuk Di dalam Depresi sendiri Yang Menyumperberat Keadaan itu Setelah Cibiran Isolasi Dari masyarakat Itu Sebenarnya Ada riwayat Gangguan Seperti yang tadi Dulunya Mereka Menghadapi Gangguan Ketemasan Menghadap Stres Nah yang dulunya Sudah bisa Berdamai Dengan Ketemasan Sebut Jadi timbul lagi Nah ini Berat Berat Mereka Jadi Tidak Saca Mas Sebut Atau Gangguan Oksesi Kompulsifnya Mereka Itu Lebih Berat Lagi Ditambah Sosialnya Berat Enter 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 CRB Tidak Dapat Memperbaiki Inflamasi Atau Peranjangan Tersebut Mereka Hasil dari Stressor-stressor Tersebut Begitu Oke Oke Untuk Happy Orang yang Penderitaan Untuk happy Tidak harus Semas Harus Selalu Legowo Atau orang Jawa Ya Kelas Yang penting Menyajah Ya Artinya Menjadi pelajaran Juga ya Buat Kita semua Masyarakat Bukan hanya Masyarakat Jakarta Masyarakat Umum Khususnya Jikalau Memang ada Saudara kita Tetangga kita Yang terkena Ya semacam Covid-19 Atau penyakit lainnya Jangan Jangan Dibuat Semakin Menderita Tapi bikinlah Mereka happy Karena ini akan Berdampak kepada Imunitas tubuh Ya Benar Gitu ya dok ya Ya benar pak Masalah ini kan Bukan hanya Pembulian saja Ya 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 kayak saya bilang tadi Masalah finansial Menyebabkan Pertengkaran Oke Covid-19 Maksud karantina Pembulian dari masyarakat Tidak ada Tapi terjadi Masalah di internal Mereka Menyebabkan mereka Stres kembali Nah ini Sisanya kita Nah disinilah Perlu dukungan dari Keluarga Termasuk keluarga inti Bukan hanya untuk Makan obat Selesai Itu kan tidak ya Nah Ya selesai pada saat itu Tapi karena faktor Dia cemas Inflammasinya ini Jadi lebih panjang Kan kita sering mendengarkan Kenapa Yang satu Orang kok Cuman 14 hari ya Di tes Dua kali sudah Tidak masalah Satu Dua kali Kenapa Padahal Gejala sudah tidak ada Sumpah tidak ada Ini akan Apalemasi tersebut Menyebabkan Anjil CRP-nya kok Tidak turun-turun Tidak turun-turun Gitu Kamu menurut Keimun Tidak tahu ya Pak ya Ya dok Jadi ini informasi Sangat menarik sekali ya Jadi ya Mitra Jisi bahwa Memang Stasi itu juga Ternyata bisa Ini juga ya dok ya Bisa akan timbul lagi Gitu ya Artinya Ini bisa Bisa muncul lagi Kalau memang misalnya Kita tidak bisa menjaga Itu semua Salah satunya Adalah bagaimana Si pasien itu Atau si Yang itu harus selalu Happy Gitu ya dok ya Nah dok Kalau mau tahu Juga mengenali Stressor itu Itu seperti apa sih dok Mengenali sumber Sumber stress itu Seperti apa dok Kalau kita bisa tahu dok Pada umumnya Semua yang membuat Sang pasien Atau klien kita Itu merasa Tidaknya aman Oh maaf Ada sebeberapa orang Yang Seperti perceraian Menjadi masalah Sangat Menusuk di hati Menyebabkan masalah Tapi ada sebagian Yang merasa happy Serai kok malah happy Nah Karena dia keluar dari Kahir T Misalnya kan Nah kita tergantung Stressor itu sendiri Kalau dia senang Anak Apa Membuat dia Menderita Nah stressor itu Sebut adalah Membuat gangguan-gangguan itu Gangguan dari Kognitif Emosi Itu Membuat Ketidaknyamanan itu Begitu pak Iya Jadi Stresor itu Berbeda-beda Belum tentu Satu orang sama Dengan satu orang Begitu Iya Nah itu yang Itu kita bisa melihat Gak dok Untuk kita Tahu gitu Tingkat stress kita Gitu Kalau misalnya Di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Misalnya Bang Lipo Sebagai pasien Gitu Pengen nanya Dok Seberapa jauh sih dok Saya memiliki tingkat stress Yang Tinggi Atau Gitu Bisa Bisa ketahuan gak dok Dari kacamata Dokter kejiwaan Ya Menurut keinginuan saya Itu stress Beberapa Tingkatan sebenarnya Satu sampai Tujuh Kalau gak salah ya Ini Tunggu lama Masalahnya Saya juga lupa Ingat Yang paling Menakutkan adalah Kematian Iya Nah Kematian ini Sudah pasti kan Kita Apalagi dia melihat langsung Kematian di depan mata Nah Ini Termasuk Dan ini Dapat Dapat menyebabkan Gaguan Baik Gaguan kecemasan Gangguan depresi Atau gangguan-gangguan BTHD Atau Post Traumatic Nah Kayak itu Tergantung Tingkatan Level dari Stressor yang Dialaminya Stressor ya Bukan stressnya ya Dapatkan dia stress atau tidak Apabila Dia dapat menyebabkan stress Maka stressor itu Bisa kita bilang Suatu Level yang tinggi Bicara Kematian Punya Atau kematian Ayahnya Maaf ya Ada zaman sekarang Kematian ayahnya Bukan menyebabkan stressor Malah senang Maaf Karena Tulang Dapat Marisa Malah senang Maaf Mungkin sebagian Sekarang ada yang Itu ya Tapi tidak Tidak semua Iya Jadi Jadi itu yang Yang harus diperhatikan ya dok ya Jadi Memang kalau dalam Hal kedokteran jiwa ini Alangkah baiknya Kita Siapapun Bisa cek Kesehatan ya dok ya Untuk mengetahui Kesehatan 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 kejiwaan gitu ya dok ya Sebenarnya gak sih dok Tes kesehatan kejiwaan gitu Ada dok ya Metodenya apa aja dong Tes kesehatan kejiwaan Kalau ada Di Di bidang psikologi Mungkin ada Beberapa Questioner Oke Yang bisa kita Kita Berikan Dan Klien kita Yang bisa isi Tapi kalau dari Kami Itu Masuk gak Kedalam kategori BPD gigi Kalau untuk 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 Di Indonesia ya Iya BPD gigi Apakah itu Masuk ke dalam Kategori Gangguan Metal Organik Atau Gangguan Mental Afektif Itu tergantung Kategori Nanti kita Ulas Dari Wawancara Tapi kalau Dari Questioner Mungkin ada Ada beberapa Questioner Apa kita berikan Dok itu Gimana dok Dokter bisa Wawancara Misalnya Sedangkan Pasien yang dihadapan Dokter kan Jika lo Misalnya Pasiennya memang Stress Seperti itu Bagaimana untuk Teknik wawancaranya Dok Jadi Untuk masyarakat Yang pengen Berkonsultasi Itu memang Harus didampingi Oleh Keluarga Atau Seperti apa Mungkin kalau Kasus-kasus Terbentuk Harus didampingin Ya Khususnya Kasus-kasus Anak-anak Oke Nah Karena apa Karena kita Tidak tahu Kesahariannya Anak kecil Bagaimana kita Cara pertanyaannya Oke Untuk Kasus-kasus Tentu Bisa Tanpa ada Orang serumah Semuanya Diulat Atau ditanya Dari Tuhan utama Apa yang Menyebabkan Dia datang Untuk Meminta bantuan Mula Kejiwaan Tidak ada Namanya Orang Sakit Ya Pertama adalah Jangguan Nah Mereka Perlu Adanya Bantuan-bantuan Bantuan dapat Bukan Pengobatan Secara obat Maupun Hanya Psikoterapi Begitu Pertanyaan Oleh Cara yang kita Tanyakan Itu Biasanya Bersifat Terbuka Maupun Tertutup Oke Terbuka itu Misalnya Tidak langsung Kita tanya Ke Pasien Jadi pasien Dapat Apa ya Menyampaikan Kelukesah Ibaratnya Bahasa Bahasa awamnya Kelukesah ya Apa yang dirasakannya Itu secara Lugas Menurut Kosa kata Mereka ngerti Karena Setiap pendidikan Setiap tingkatan Itu memiliki Perbedaan Dalam Berbicara Berbahasa Jadi kita harus Apa ya Menstarakan Sesuai dengan Pendidikan mereka Atau kultur mereka Begitu Pertanyaan tertutup Yang Biasanya kita tanya Langsung Yang kita ingin tahu Seperti Apakah hari ini Sedih Mereka bilang Sedih Begitu Sedangkan Kalau Tanya yang terbuka Itu seperti Bagaimana Keadaan pagi ini Nah Mereka dapat mengatakan Pagi ini Saya bangun Tidak nyaman Tidak bersemangat Inginnya Tidur saja Nah Itu kan berbeda Dengan tanya yang tertutup Yang tadi Yang hanya singkat Begitu Pak Ya Jadi ada Dua metode ya dok ya Terbuka Dan Tertutup Gitu ya Dan tentunya juga Disesuaikan juga Dengan Kapasitasi Pasien tersebut Ya Jadi memang Untuk Terkhusus untuk Pasien Apa Yang stres ini Alatah baiknya Jika lo memang Anak-anak memang Sedampingkan oleh Keluarga gitu ya Tidak bisa Hadir dan datang Sendiri Dokter Saya mau tanya juga Di Ini kan Ini kan Pandemi ini Sangat berpengaruh Terhadap Pola pikir Kemudian juga Kejiwaan Seseorang PHK di mana-mana Kemudian juga Masalah ekonomi Yang akhirnya Menimbulkan stres Nah sejauh ini Dokter melihat Di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Itu seperti apa dok Mungkin ini menjadi Satu kasus Umum gitu ya Di masyarakat kita Masyarakat Indonesia Kira-kira Kira-kira Apa masalah Yang terjadi Dok Kira-kira Ada gak Yang stres Walaupun Kita tidak perlu Sebutkan namanya Tapi Apa biasanya Yang dikeluhkan Oleh masyarakat Terkait masalah stres Dok Mungkin ini Membuka Rasanya Iya Berapa Pak yang kita Atau pasien kita Yang memperobat disini Itu mengalami Rata-rata ya Rata-rata mengalami Masalah finansial Komunikasi Dalam keluarga Dan yang Anak-anak Masalah Ketidakmampuan Dalam belajar Dan menyebabkan Kecangguhan Cacet ya Karena kan Semuanya Sebenarnya Semuanya masalah Komunikasi Komunikasi Pihak masing-masing Misalnya Masalah finansial Dapat menyebabkan Mereka lebih stres Karena pemutusan Umbungan kerja Menyebabkan Dapurnya Tidak menyala Sehingga Akhirnya Jadi pulang kampung Membantu Orang tuanya Dan ini Menyebabkan Sang suami Atau yang Memberikan Masukan karyan Itu merasa Rendah diri Karena ketidakmampuannya Sehingga terjadi Tidak bisa tidur Menyamu-lamun Akhirnya Anaknya Bermasalah Bermasalah Dibiarkan Menggunakan Janje Akhirnya Akhirnya Ya seperti orang Pekanbuan Tidak ada Wifi Langsung Ngamuk Bertingkat Kantrung Kalau bila tidak Dihujudkan Keinginannya Anak Rata-rata Begitu Dan pada saat Ya zaman sekarang Anaknya Sekolah Tapi kok Bapak Ibunya Yang sibuk Ya Sibuk mengisi Soalnya Bingung Mudah Marah Akhirnya Keanaknya Karena Anaknya Tidak mendapatkan Bindingan maksimal Dari yang Lebih mengerti Masalah Pendidikan Akhirnya Di ujung Sungai Eh baratnya Ujung sungai Masalah Di dalam Keluarga Akhirnya Anak Yang ingin Jadi Di ujung Lagi yang Punya Anak Akhirnya Ya Hubungan Komunikasi Antara suami Istri Jadi Masalah Ini Tidak Sangat Sangat Tidak Pernah Di Bicarakan Yang Dibicarakan Nanti Mati Karena Kena Covid Nanti Memutuskan Kerja Kena Covid Padahal yang Paling penting Adalah Komunikasi Ada Ada Covid Juga Kalau Bermasalah Di Keluarga Kan Jadi Masalah Juga Iya Dok Oke Baik Jadi Itulah Masalah-masalah Yang memang Terjadi Berkaitan Dengan Apapun Setiap Setiap Orang memiliki Masalah yang Berbeda-beda Yang pasti Bagaimana Kita bisa Mengendalikan Itu semua Dokter Ini ada Pertanyaan Dari Mas Wildan Yang sudah Masuk di Kolom Komentar Facebook Radio JIC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dokter Catur Dan Bang Dipo Dokter Bantu Saya Mencari Jalan Keluarnya Dok Bagaimana Cara Orang Tua Saya Sikap Berbeda Atau Hati Dan Perasaan Saya Agar Bisa Tidak Kepikiran Terus Saya Capek Hidup Dikekang Seperti Ini Terus Mau Melakukan Sesuatu Yang Membuat Saya Bahagia Susah Padahal Cuma Mau Keluar Sama Teman Teman Harus Boong Atau Nggak Izin Bisa Ikut Keluar Saya Bosan Di rumah Setiap Harinya Mendapat Kata-kata Kurang Enak Didengar Nggak Ada Yang Membela Kadang Bertengkar Dengan Ayah Oh Jadi Orang Tuanya Ini Selalu Bersikap Berbeda Dengan Saudaranya Dia Capek Akhirnya Di rumah Karena Dengan Bahasa Bahasa Kotor Dari Orang Tua Nah Saya Mau Keluar Aja Nah Ini Gimana Dokter Persoalan Tersebut Ini Kan Terjadi Sebenarnya Itu Yang Tadi Kita Bicarakan Alah Komunikasi Ini Kan Tidak Ada Komunikasi Yang Nyambung Ya Dari Orang Tua Terutama Mungkin Ayah Atau Ibunya Yang Jadi Masalah Untuk Buat Dia Keluar Rumah Komunikasi Aktif Ini Yang Kita Harapkan Ada Dan Harus Ada Kedua Pihak Menahan Diri Atau Saling Menawarkan Masukan Meminta Apa Yang Diinginkan Tapi Menawarkan Masukan Ini Seperti Contoh Dua-duanya Harus Menanggar Aktif Dia Harus Menengarkan Secara Serius Kadangan Ada Salah Terserah Pihak Yang Merasa Maun Biasanya Anak Masih Muda Minyak Ibu Tinggi Jadi Semuanya Benar Kata Dia Begitu Begitu Juga Orang Tua Jam Asam Garam Lebih Tinggi Dan Sudah Punya Track Record Menahan Anaknya Tapi Dia Tidak Tau Apa Yang Dibutuhkan Si Anak Ini Seperti Apa Karena Tidak Ada Pendengarannya Secara Aktif Mendengarkan Secara Aktif Hanya Maunya Itu Didengarkan Tapi Tidak Mendengarkan Itu Yang Jadi Masalah Nah Diharapkan Dari Kedua Belah Pihak Untuk Mendengarkan Secara Aktif Madanya Menahan Diri Untuk Menawarkan Masukan Kadangkan Ngasih Masukan 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 Tapi Nggak Ngasih Solusi Malah Membebani Begitu Oke Itu Intinya Semuanya Menahan Diri Menahan Diri Dan Bagaimana Bisa Berkomunikasi Lebih baik Antara Anak Tua Dan Anak Yang Oke Ini Menggunakan Kata-kata Yang Sederhana Yang Dapat Diminati Oleh Kedua Buh Pihak Karena Kalau Tidak Kata-kata Yang Sederhana Sangat Sulit Kita Untuk Mengetahui Usahanya Orang Tuanya Berpendidikan Kedokoran FD Anaknya Kuliah Di Pertanian Kadang Bapaknya Keceplosan Kakek Kata-kata Kebetulan Apakah Anaknya Mengerti Walaupun Tinggal Sama Dia Tiap Hari Ditambah Pake Suara Emosi Bapak Tunggi Oke Baik Terima Kasih Wilgan Sudah Berkampung Hari Ini Kita Menyapa Dasari Assalamualaikum Dokter Bagaimana Cara Mengatasi Lelah Mental Saran Teman Teman Saya Tidak Membantu Karena Saya Merasa Lelah Sekarang Oh Ini Gak Tuh Jadi Bagaimana Cara Mengatasi Lelah Mental Jadi Saran Teman Teman Saya Tidak Membantu Saya Karena Dia Merasa Lelah Sekarang Silahkan Dokter Bisa Menjawab Lelah Mental Itu Ada Nggak Istilah Lelah Mental Kurang Tau Saya Tidak Ada Namanya Lelah Mental Itu Stress Mungkin Ini Sudah Penat Penat Dalam Dalam Isi Otak Dia Pengen Refresing Kalau Membentuk Refresing Ini Mungkin Dapat Mas Itu Kan Dari Teman Temannya Yang Kurang Benar Bukan Salah Kurang Benar Seperti Halnya Kita Tiap Tadi Harus Refresing Mensegarkan Isi Pikir Ini Ada Orang Tak Sendiri Sendiri Ibu Sekarang Ada Yang Nonton Berakot Misalnya Ya Ada Yang Suka Mengaji Atau Sholat Sholat Duhat Nah Itu Suat Refresing Masing-masing Yang diharapkan Tidak Membebani Pikiran Benar-benar Merilekskan Pikiran Tidak Membebani Isi Pikir Kadang Ada Anak-anak Ini Saya mau Relaxing Main Gym Nah Itu kan Malah Menambah Beban Akhirnya Tidak Fokus Melakukan Kegiatan Berikutnya Karena Terlalu Terpikirkan Belum Selesai Ini Sticknya Stick Satu Stick Dua Begitu Juga Yang Melihat Oh maaf Drama Drakor Dramanya Korea Itu Ibu-ibu Kadang Kepikiran Oh nanti Ini Anaknya Jadinya Enggak Diperhatikan Pembelajarannya Mungkin Malah Emosi Baik Dokter Terima kasih Ini Ada satu pertanyaan lagi Sebelum kita tutup Di segmen kita hari ini Ataupun di Program Bincang Ini dari Mas Andika Di Cakung Assalamualaikum Selamat pagi Dokter Dok Bagaimana Cara Mengatasi Emosi Yang Kadang Menggebu Gebu Hingga Menimbulkan Sesat Di Dada Kepala Berat Akibat Stress Dari Tekanan Orang Di Sekitar Dan Sampai Timbul Keinginan Ingin Bunuh Diri Untuk Kejala Yang Timbul Seperti Ini Apakah Saya Harus Konsultasi Ke Sikiater Atau Ke Psikolog Dok Mohon Info Ya Sekitar Ini Dokter Sekitar Ya Dok Ya Itu Apa Kedokteran Jiwa Sekitar Silahkan Dok Menurut saya Tergenggung Kenyamanan Klien Tersebut Mau Sekitar Tapi Kalau Sudah Ada Indikasi Ingin Mengakhiri Hidup Atau Susat Ya Itu Lebih Baik Ke Sekitar Karena Tidak Tidak Bisa Untuk Awal Awal Yang Berat Ini kan Gak Kasus Berat Ya Kita Abaikan Dan Tidak Bisa Tak hanya Lewat Wawancara Tapi Aksion Nah Aksion Tersebut Harus Memakai Obat-obat Tertentu Dan Psikoterapi Obatnya Memang Harus Kita Kontrol Dan Ini Mungkin Salah Satu Indikasi Untuk Kita Observasi Atau Rawat Inak Dahulu Sampai Dinyatakan Hilang Pemikiran Pemikiran Untuk Mengakhiri Hidupnya Begitu Pak Ya Jadi Alangga Baiknya Ke psikiatra Ya dok Ya Karena Ini Ada Gejala-gejala Yang lain Gitu Ya dok Ya Ini Wajib Apalagi Ada Pengen Keinginan Untuk Bunuh Diri Ini Bahaya Juga Baik Dokter Catur Spesialis Kedokteran Jiwa Terima kasih Banyak Sudah Hadir Berbagi Bersama Kita Di sini Dokter Kalau Boleh Tahu Di rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Jadwal Dokter Hari Apa Alhamdulillah Jadwal Saya Rebuk Kamis Hari Sama Sabtu Pak Sabtu Ya dok Jamnya Jam Sembilan Senin Pak Senin Juga Pak Oke Baik Kecuali Hari Sabtu Itu Jam 8 Oke Silahkan Mitra JC Kalau Misalnya Ada Masalah Masalah Yang Terjadi Entah Itu Mental Ataupun Psikis Silahkan Mitra JC Langsung Datang Kedokteran Jiwa Di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Untuk Informasinya Bisa Langsung Tanya Di Bagian Informasinya Atau Di Depan Lobby Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Terakhir Dokter Kesimpulan Boleh Diberikan Kepada Mitra JC Semua Kami Persilahkan Kesimpulan Dari 8 Ini Adalah Dimana Kita Dapat Menanggapi Atau Secara Bahasa Islam Adalah Ikhlas Dalam Menghadapinya Ikhtiar Untuk Melaksanakan Tugas Seharian Serta Komunikasi Yang Baik Dan Sesuai Dengan Keiluan Dan Etika Kita Yang Ada Baik Terima kasih Dokter Catur Spesialis Kedokteran Juwa Sudah Bergabung Hari ini Insya Allah Kita akan Ketemu lagi Di lain Kesempatan Salam Buat Rumah Sakit Dokter Dokter Di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Jadi Mitra JC Gampang Banget Kalau Mitra JC Pengen Ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Anda Bisa Langsung Ke Bagian Informasi Atau Ke Klinik Prima Jadi Dengan Itu Mitra JC Nanti akan Mitra JC Dan Jangan Khawatir Karena Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Tidak Mencantumkan Kliniknya Itu Untuk Bisa Menjaga Penyakit Rahasia Atau Menjaga Rahasia Penyakit Pasien Mitra JC Saatnya Bang Dipo Usman Pamit Undur Diri Jangan Lupa Untuk Download Aplikasi Radio JC Dan Jangan Lupa Untuk Follow IG RS IJ Sukapura Ataupun Facebook Di situ Tertera Jadwal Mendengarkan Radio JC Di 177FM Jangan Lupa Subscribe Channel kami Youtube JIC TV Facebook Radio JIC Bila itofiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Terima Kasih Dr. Catur Sampai Bila itofiq